Halo teman-teman para pecinta dan pengguna game DLS, jumpa lagi dengan saya di channel OZGame Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung di channel OZGame Seputar tip dan trik untuk game sepak bola pada perangkat Android, terutama untuk Dream Lake Soccer 2022, akan saya bahas pada channel ini Pada video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara mendapatkan 1000 koin dengan 1 kali pertandingan pada pertandingan Glory Trophy Oke sebelum lanjut pada pembahasan, jangan lupa klik tombol like, subscribe dan share Juga aktifkan tombol notifikasi loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update info terbaru dari OZGame Untuk kritik dan saran atau mungkin ada request tips dan trik seputar DLS, silahkan berikan komentar kalian dengan bijak dan positif Oke, kita mulai yang pertama untuk mendapatkan koin, disini 1010 koin Dengan cara kita melakukan 1 pertandingan di bagian Glory Trophy Nah disini ada namanya Cup Event Glory Trophy Nah ini yang kita kejar adalah juara 1, akan mendapatkan 1010 koin Kemudian juara 2, 230 dan kita masuk juara 3 atau masuk di semifinal itu kita mendapatkan 100 Nah ini untuk event ini, ini tiap-tiap divisi itu berbeda Nah disini saya divisi 4, dengan kapasitas stadium 25.000, dengan rating team 60,9 Nah nanti untuk divisi ketiga, divisi 2, hingga divisi paling atas legendari divisi itu nanti berbeda-beda Intinya tiap divisi itu akan ada pertandingan cup event, yang itu akan mendapatkan bonus koin dalam jumlah yang sangat besar Bila dibandingkan dengan koin yang kita dapatkan dari hasil pertandingan yang biasa atau dari melihat iklan Oke langsung saja Jadi langkah awal masuknya di live online Kemudian di bagian live online itu, kita akan melihat disini ada di bagian sebelah kanan Ada namanya Glory Trophy, itu di klik saja Glory Trophy Kemudian pada bagian team remaining, ini waktunya dibatasi Jadi ini tinggal menunggu waktu 1 hari 22 jam Ini persaratannya, di bagian tengah ini, ini adalah persaratannya Kemudian di bagian kedua, entries ini 0 per 1 Jadi ini hanya bisa dilakukan 1 kali pada setiap divisi Nah disini saya di divisi 4, saya belum pernah melakukan dan ini saya punya kesempatan hanya 1 kali Kemudian disini harus minimum capacity, kapasitasnya itu 33.000 Sedangkan di team saya, ini stadiumnya masih kapasitas 25.000 Jadi saya harus mengupgrade dulu kapasitas stadium menjadi 33.000 Kemudian team ratingnya itu minimal 62 Sedangkan team rating saya itu baru 60,9 Jadi saya harus mengupgrade team lagi Kemudian yang ketiga, minimum player rating 73 di atas 73 itu harus 2, 1 per 2 Saya sudah punya 1, team saya dengan rating di atas 73 dan kurang 1 lagi Jadi saya harus membeli 1 lagi untuk bisa mendapatkan atau bisa mengikuti event ini Jadi seperti apa caranya? Oke, jadi caranya nanti saya akan update stadiumnya dulu Jadi disini saya punya coin 3480 Jadi kesimpulannya intinya bagi teman-teman yang mau mengikuti event cup ini Itu harus punya coin lebih Jadi dikumpulkan memang mulai dari awal Dikumpulkan seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan Ya sebanyak itu Nanti yang akan kita dapatkan untuk bisa mengikuti event ini Karena ini adalah event cuma sekali saja di satu divisi Di sini saya divisi 4 Kemarin di divisi sebelumnya ada juga event cupnya Ini sekarang di divisi 4 dengan event cup coin 1000 Jadi ini sangat memudahkan dan cara cepat untuk kita bisa mendapatkan coin Daripada kita dengan melihat iklan Itu membutuhkan waktu dan itu per iklan itu hanya 30-30 Jadi kita butuh banyak sekali waktu untuk bisa mendapatkan sampai 1000 Nah dengan cara ini, ini adalah cara tercepat untuk kita bisa mendapatkan coin Dalam jumlah yang sangat banyak Tapi intinya semua persyaratan yang ada di sini harus terpenuhi Ya Nah ini saya tinggal punya waktu satu hari lagi Untuk bisa memenuhi persyaratan di sini Nah untuk upgrade kapasitas stadiumnya Saya masuk di stadium Di stadium untuk 30-33 ribu Itu membutuhkan biaya 2.236 coin Jadi coin saya masih cukup Nah kemudian yang selanjutnya Kalau saya masuk lagi di persyaratan yang kedua Minimum tim rating Jadi saya harus membeli tim dengan rating 73 ke atas Nah di sini tim saya Ini ya Ini yang ratingnya di atas 73 baru 1 Si Suarez Jadi saya harus membeli lagi di bagian live transfer ini Nah nanti bagaimana caranya Yang penting harus ada muncul untuk rating 70 ke atas Itu biasanya acak nanti akan ditampilkan oleh sistem yang ada di DLS Oke seperti itu saja ya informasinya Jadi di setiap divisi itu pasti akan ada yang namanya event cup Nah dan event cup itu sebisa mungkin teman-teman ikuti Supaya kita bisa mendapatkan coin dalam jumlah yang banyak Oke demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk video kali ini Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat Jika dirasa ini bermanfaat silahkan like subscribe dan share Juga aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada info terbaru dari OC Game Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton